Halo kawan-kawan, selamat datang di channel youtube saya, saya Dhani Syagia Channel ini nanti akan berisikan konten yang berhubungan dengan dunia teknik sipil Baik itu pembahasan soal, penggunaan software, standar atau code, dan aplikasi ilmu teknik sipil dalam dunia pekerjaan Jadi, kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman sekalian Dalam video ini, saya akan membahas mengenai salah satu equipment yang digunakan dalam proses loading dan unloading pada proyek Yaitu, dozer atau yang dikenal dengan bulldozer Mungkin kawan-kawan sudah pernah melihat alat ini sering digunakan dalam suatu proyek Saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung ekstimasi produksi dozer Dozer dilengkapi dengan piso depan untuk mendorong material Sebuah dozer menggerakkan tanah dengan menurunkan bilah atau blade Dan memotong sampai muatan blade penuh dengan material Di samping itu, dozer juga digunakan untuk land clearing, membantu scraper, untuk loading, dan juga menarik equipment Contohnya, menarik truk yang terperangkap Penggunaan dozer ada beberapa macam Diataranya, land clearing, kartu pembersihan lahan, mendorong material atau dozing, griping, assisting scraper Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah perhitungan estimasi untuk dozing atau mendorong material Tipe dozer itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan running gear yang digunakan Pertama, wheel dozer Atau dengan menggunakan roda Yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, dengan menggunakan tracking machine Operasi di lereng sisi yang lebih curam dan juga dapat memanjat pada lereng yang lebih tinggi dibandingkan dengan wheel dozer Sementara, wheel dozer memiliki batas dozing atau pendorong karena oleh traksi yang lebih rendah dan juga memiliki tekanan daya yang lebih tinggi Sehingga membuat wheel dozer menjadi kompaktor yang efektif Yang kedua, wheel dozer beroperasi kecepatan lebih tinggi daripada dozer clower Yang ketiga, wheel dozer juga mampu beroperasi pada jalan raya tanpa merusak permukaan Untuk tipe blade ada beberapa jenis Pertama, strike blade Strike blade ini digunakan untuk scraping dan juga untuk menimbun tanah Dan juga bisa digunakan untuk mendorong tanah yang lebih keras Yang kedua, universal blade Universal blade ini digunakan untuk tanah reklamasi Dan juga untuk persiapan material biasanya Yang ketiga, angling blade atau e-blade Biasanya digunakan untuk membuang material yang tidak dinginkan atau removal soil Dan juga membuka akses jalan masuk Yang ketiga adalah untuk menggali saluran Yang keempat, tipe yang keempat adalah cushion blade atau sea blade Gunanya adalah untuk mendorong scraper Aplikasi pekerjaan dozing pada project Biasanya digunakan dengan teknik-teknik sebagai berikut Pertama, blade blade dozing Blade blade dozing adalah teknik ini digunakan untuk menambah produktivitas dozer Cara kerjanya adalah dua dozer secara bersamaan atau bersampingan mendorong tanah bersamaan Jadi blade-nya itu bersama-sama mendorong tanah Sehingga produktivitas dari dozer itu semakin tinggi Yang kedua, stripping Teknik ini mendorong tanah yang tidak dibutuhkan pada layer yang tipis atau removal soil Ketiga adalah backfilling Dozer sangat efisien untuk mengerjakan penimburan kembali atau backfilling Dengan mendorong tanah menggunakan sudut blade-nya Material dari dump truck Ditebarkan dengan cara mendorong ataupun menarik blade Ini merupakan pekerjaan umum dozer Kelima Slot dozing Dimana tumpahan ujung blade dari lintasan pertama atau dinding samping Dari potongan sebelumnya digunakan untuk menahan lintasan berikutnya Material di depannya bilah dozer pada lintasan berikutnya Dalam menghitung estimasi produksi dari dozer Dipengaruhi dari tiga Ini satu, tipe blade Yang kedua, tipe dan kondisi dari material Yang ketiga adalah cycle time-nya Untuk menentukan volume blade Dapat ditentukan dengan formula berikut Untuk satuan LCY Atau loss cubic yard Adalah 0.0139 dikali H Dikali W Dikali L Sedangkan untuk loss cubic meter Atau metric Adalah 0,375 dikali H Dikali W dan L Simbol HWL ini dapat dilihat dengan bagian di samping Ping kanan ini Berikut adalah tipikal dozer fixing cycle time Atau dalam pengoperasian dozer Power shift transmission membutuhkan waktu sekitar 0,5 menit Sementara direct drive transmission Mengbutuhkan waktu 0,1 menit Hard dizzying 0,5 menit Waktu ini nanti akan diaplikasikan dalam menghitung produksi dozer Topical dozer operation speed Atau kecepatan dari dozer selama operasi Pekerjaan dodging Itu dipengaruhi dari jenis materialnya Kemudian untuk turn speednya Atau return time-nya Return speednya juga dipengaruhi sama jarak Biasanya return speed itu adalah 2 kali dari dozing speed Nah sekarang kita masuk ke formula utamanya Yaitu menghitung produktivitas dozer Satuan dari produktivitas dozer adalah LPM per house dan juga LC per house Atau loss cubic meter per jam Dan loss cubic yard per jam Cara menghitungnya adalah 60 menit atau job Atau durasi dozer pekerjaan selama 1 jam Dikali black load Dengan formula sebelumnya Yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya Dibagi Push time dalam satuan menit Ditambah return time Atau waktu kembali dalam satuan menit Plus maneuver time dalam satuan menit Page 12 efficient Untuk mengaplikasikan formula-formula yang diatas Yang sudah dijelaskan tadi Kita coba untuk menyelesaikan problem satu ini Sebuah dozer memiliki load Kapasiti dari blade sekitar 4,7 Lcm Material yang akan didorong adalah berbentuk silty sand Dengan jarak tempuh 27 meter Berapa produktivitas dari loss cubic meter yang dapat diperoleh Jika diketahui push time speednya adalah 3,2 km per house Untuk menyelesaikan soal diatas ini Kita mencari variabelnya dulu Seperti diketahui blade loadnya adalah 4,7 Lcm Distance nya adalah 27 meter Push time speednya adalah 3,2 km Return time speednya adalah 2 kali dari push time Jadi diperoleh 6,4 km per house Lalu Kita masukkan ke formula Untuk menghitung produktivitas Pertama yang menghitung adalah push time Seperti yang kita ketahui Untuk menghitung waktu adalah jarak dibagi kecepatan Diketahui kecepatan untuk mendorong adalah Jarak yang dibutuhkan untuk mendorong adalah 27 meter Dibagi kecepatannya adalah 3,2 Dikali waktu Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendorong Sekali dorongan adalah 0,5 menit Kita aplikasikan untuk menghitung return time juga Diperoleh nanti hasilnya 0,25 menit Selama dalam pengoperasian Don'tsor akan melakukan beberapa manuver Dibutuhkan waktu sekitar 0,05 menit Ini merupakan angka rata-rata Lalu kita masukkan ke dalam formula 60 menit atau waktu produktivitasnya Dikali 4,7 Atau blade loadnya Dibagi Push time nya 0,5 Ditambah 0,25 untuk return time nya Plus 0,05 untuk manuver time nya Sehingga Dibagi Produktivitasnya adalah 352,5 Loss kubik meter Per house Nah Gapang kan Oba lagi untuk mengeritakan problem nomor 2 Shift roll filter Mempunyai kapasitas blade 7,65 lcm Dozer akan melakukan music dengan jarak 61 meter Maximum reverse Atau kecepatan kembali Adalah 8 km per house Estimasi produktivitas dozer Jika job efisiensi adalah 50 menit Ini 50 menit Ini salah Job efisiensi itu adalah Waktu efisien dari sebuah alat bekerja Artinya Dalam 1 jam itu Mungkin Dozer akan Mengerja Tidak 100% bekerja selama 60 menit Jadi misalnya dia ada berhenti Atau Aktifitas yang lain Jadi Diambil Job efisiensi nya adalah sekitar 50 menit Untuk mendapatkan hasil yang lebih real Dari soal diatas Diketahui adalah Black load nya tadi 7,65 lcm Kemudian Jarak tempuh nya adalah 61 meter Yang kedua adalah Push time speed nya adalah 4 km per house Dan yang keempat adalah Return time nya adalah 8 km per house Push time nya diperoleh dari 8 dibagi 2 Artinya Push time itu Return time dibagi 2 Lalu Untuk menyelesaikan masalah ini Kita masukkan ke formula sebelumnya Bagaimana menghitung push time Push time nya tadi Jarak dibagi kecepatan Jarak yang Dibutuhkan dozer adalah 61 meter Dibagi 4 Dikali 60 menit Hasilnya adalah Sekali Pusing dia 0,91 menit Kemudian Untuk return time nya Dibutuhkan 0,45 menit Dan juga manuver time Dalam sekali dozing Dibutuhkan 0,05 menit Ini diambil dari tabel 44 Yang sudah dijelaskan di awal tadi Sehingga untuk menghitung produktivitas dozer adalah 50 menit Atau job efisensi nya Bukan 60 Tapi 50 menit Dikali 7,65 LCM Dibagi 0,91 menit Ditambah 0,45 menit Ditambah 0,5 menit Hasilnya adalah 271 LCM per house Nah Gampang kan Begitulah Cara perhitungan Estimasi dozer Apabila teman-teman Ada saran dan juga kritik Bisa dibuat di komen Dan juga Apabila tertarik Tolong di subscribe Like dan share juga Kepada kawan-kawan yang lain Sampai berjumpa Di konten berikutnya Dadah